Duh, kok gue tadi dibilang bendutan ya? Masa iya gue bendutan? Eh, kalau sekarang kurus banget. Nggak makan ya? Tunggu, tunggu. Lo habis dari mana? Kulit tuh hitaman. Rambut tuh kalau nggak keriting kayaknya bagus deh. Perempuan kok bahunya bidang? Sebelum kita lanjut, bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasi. Terima kasih. Sering banget kita mendengar atau bahkan mendapatkan perkataan seperti itu. Apalagi pandangan orang sekitar yang membuat kita menjadi nggak percaya diri, bahkan nggak bisa menerima kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Rasa nggak pernah puas memang sudah menjadi sifat alami manusia. Bertubuh gemuk, ingin kurus, dengan melakukan diet, sudah mencapai berat badan ideal, masih ingin mengecekkan lagi dan lagi. Belum lagi dengan gaya rambut, warna kulit, hingga model merubah bentuk fisik dengan bantuan medis demi mendapat perikat cantik atau sempurna menurut orang lain. Ketika lo udah lelah dengan semua itu, lo hanya perlu belajar mencintai tubuh lo apa adanya. Inilah yang dinamakan body positivity. Body positivity mengacu pada pernyataan bahwa semua orang berhak memiliki cita tubuh yang positif, terlepas dari bagaimana standar yang diciptakan masyarakat mengenai tubuh dan penampilan. Secara harfiah, definisi body positivity adalah merupakan sikap penerimaan diri dan perasaan bangga terhadap bagian tubuh yang kita miliki. Baik dari segi bentuk, ukuran, dan kemampuan tubuh bekerja seiring bertambahnya usia. Singkatnya, lo menghargai tubuh lo yang berubah secara alaminya tanpa perlu melakukan perubahan apapun untuk membuatnya terlihat lebih cantik dan sempurna menurut orang lain. Body positivity ini muncul pada tahun 1960-an. Ada gerakan yang namanya fat acceptance. Gerakan ini fokus untuk stop budaya fat saving dan diskriminasi orang berdasarkan ukuran atau berat badannya. Sampai pada akhirnya dibuatlah National Association to Advance Fat Acceptance pada tahun 1969. Di tahun 2012 muncul lagi body positivity movement dibuat untuk menentang standar kecantikan feminin yang tidak realistis yang saat ini fokus menyampaikan pesan bahwa all body are beautiful. Pada dasarnya body positivity ini tidak terbatas pada wanita saja, melainkan pria, anak-anak, orang dewasa, untuk semua orang yang belajar menghargai diri sendiri. Body positivity ini juga mengajarkan kita untuk tidak memandang seseorang berdasarkan bentuk, fisik, ras, jenis kelamin, seksualitas, dan kecacatan fisik. Body positivity hadir agar kita lebih mengapresiasi diri masing-masing di tengah dunia yang semakin kritis. Melainkan sebagai ajang narsis, melainkan bagaimana cara kita mengapresiasi diri. Prinsip body positivity membawa setiap orang agar lebih percaya terhadap dirinya sendiri, terlepas dari bagaimana orang lain memandang Anda dengan standar yang kadang tidak masuk akal, termasuk bentuk fisik. Body positivity bukan hanya berfokus pada penerimaan fisik, Tapi fungsi dari tubuh itu sendiri, penerimaan, bukan berarti pula berhenti merawat diri. Justru merawat diri memberi reward pada diri sendiri, misalnya dengan memberi makanan yang sehat pada tubuh, olahraga, dan refresi. Bagaimana cara kita menerapkan body positivity? Yang pertama adalah jadilah diri sendiri dan menerima bahwa setiap orang berbeda. Lo perlu menerima bahwa setiap orang memiliki bentuk dan ukuran tubuh yang berbeda. Jangan bandingkan diri lo dengan orang lain dan berusahalah untuk menjadi diri sendiri. Dengan lo menjadi diri sendiri, maka kepercayaan diri lo meningkat dan muncul dengan sendirinya. Lo gak perlu jadi orang lain untuk bisa merasa dicintai. Fokuslah pada diri sendiri dan cari kelebihan apa yang lo punya. Seperti apa yang dikatakan oleh Bob Goff, jangan biarkan orang lain memutuskan siapa yang sebenarnya dirinya. Yang kedua menjauhkan diri dari hal negatif. Kalau lo sedang merasa sedih, kecewa, dan mulai merasa down, sebaiknya hindari diri lo dari hal negatif. Seperti berhenti sejenak dari media sosial. Media sosial biasanya memiliki pengaruh yang besar dan dampak yang luar biasa bagi tubuh kita. Ketika lo gak bermain media sosial, lo bisa melakukan kegiatan lain yang bermanfaat dengan lo bisa percaya diri dan memahami apa hati Sapo. Yang ketiga, belajar untuk menstabilkan emosi. Lo perlu belajar untuk mengatur emosi ketika sedang menghadapi sesuatu di depan lo. Kestabilan emosi dapat mempengaruhi perasaan dan pikiran. Cobalah untuk tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Jangan pernah ambil pusing jika orang lain sedang berkata sesuatu yang cukup membuat lo sedih. Yang keempat, mesukuri apa yang memiliki. Setiap orang memiliki bentuk dan ukuran tubuh yang berbeda. Oleh karena itu, lo harus mensyukuri apa yang lo memiliki. Dengan mensyukuri apa yang lo memiliki, lo akan merasa lebih bahagia dan tenang. Sehingga lo bisa menerima diri lo sendiri. Serta muncul perasaan bangga dengan apa yang lo memiliki. Yang kelima, lakukan hal yang positif. Jangan pernah merasa minder dengan kurangnya diri lo. Lo harus meluangkan waktu untuk beristirahat ataupun melakukan hal yang dapat membuat lo lebih baiknya. Lo bisa mencari kegiatan yang dapat membuat lo lebih rileks. Cobalah untuk mendengarkan apa kata hati lo. Terima kasih telah untuk menonton! Terima kasih.